Inilah daftar keeper termahal di Liga 1 2024-2025. Pemain Dewa United, Sonny Stephens menempati peringkat pertama, sedangkan penjaga gawang PSM Makassar, Reza Arya Pratama ada di urutan ke-8, 18 tim Liga 1 2024-2025 telah merampungkan skuad penjaga gawangnya. Dewa United tetap mempertahankan Sonny Stephens yang tampil apik musim lalu, keeper asal Belanda itu mencatatkan 33 penampilan bersama Dewa United di Liga 1 musim lalu. Sonny Stephens kebobolan 48 gol dan 7 kali klenset, dilansir dari Transfermerd. Harga pasaran Sonny Stephens mencapai 6,95 miliar rupiah. Sekaligus menjadi penjaga gawang termahal di Liga 1 musim 2024-2025, keeper termahal kedua ditempati oleh pemain Borneo FC Samarinda. Nadeo Argawinata Penjaga gawang tim Nas Indonesia itu memiliki nilai pasaran sebesar 5,21 miliar rupiah, kemudian keeper termahal ketiga ada dari Persita Tangerang, Igor Rodriguez dengan nilai 4,78 miliar rupiah. Lalu di posisi keempat ada empat penjaga gawang dengan nilai pasaran yang sama, yakni Hernando Ari, Persebaya Surabaya, Kevin Ray Mendoza, Persib Bandung, Adi Satrio, PSIS Semarang, dan Adilson Maringa, Bali United dengan nilai pasaran 4,35 miliar rupiah. Sementara itu, penjaga gawang PSM Makassar berada di posisi ke-8 dengan nilai pasaran 3,48 miliar rupiah. Harga pasaran Reza sejajar dengan tiga pemain lainnya yaitu Andri Tani, Persija Jakarta, Dida, Madura United, dan Muhammad Riandi, Persis Solo. Diketahui, PSM Makassar memulangkan Hilmansyah dari Rans Nusantara FC untuk menggantikan Reza Arya yang masih menjalani pemulihan. Sedangkan nilai pasaran Hilmansyah sedikit berada di bawah Reza Arya yakni 3,04 miliar rupiah. Berkut daftar nilai pasaran keeper setiap klub di Liga 1 musim 2024-2025. 1. Sonny Stephens, Dewa United 6,95 miliar rupiah. 2. Nadeo Argawinata, Borneo FC Samarinda 5,21 miliar rupiah. 3. Igor Rodriguez, Persita Tangerang 4,78 miliar rupiah. 4. Hernando Ari, Persebaya Surabaya 4,35 miliar rupiah. 5. Kevin Ray Mendoza, Persib Bandung 4,35 miliar rupiah. 6. Adi Satio, PSIS Semarang 4,35 miliar rupiah. 7. Adilson Maringa, Bali United 4,35 miliar rupiah. 8. Reza Arya Pratama, PSM Makassar 3,48 miliar rupiah. 9. Andritani Ardiasa, Persija Jakarta 3,48 miliar rupiah. 10. Dida, Madura United 3,48 miliar rupiah. 11. Muhammad Riandi, Persi Solo 3,48 miliar rupiah. 12. Husna Al-Malik, Persi Kediri 2,61 miliar rupiah. 13. Egariski, PSS Sleman 2,61 miliar rupiah. 14. Julian Squarzer, Arema FC 2,17 miliar rupiah. 15. Satriya Tama, PS Baritoputra 2,17 miliar rupiah. 16. Ray Redondo, Malut United 2,17 miliar rupiah. 17. Mohamad Diki, Semen Padang FC 1,74 miliar rupiah. 18. Panggi Sambodo, PSBS Biak 1,30 miliar rupiah. Performa 4 keeper PSM Makassar terus ditingkatkan jelang Liga 1 2024-2025. Hal ini tak lepas dari kebobolan lima gol dari tiga laga di Piala Presiden 2024. Komposisi keeper PSM Makassar saat ini diisi oleh Hilman Shah, M. Ardian Shah, Raka Okta Bernanda, dan Shamil Bahij. Sedangkan satu keeper, Reza Arya Pratama masih pemulihan cedera. Sehingga belum bergabung di sesi latihan pasukan ramang, dalam latihan di Stadion Kale Goa, Kabupaten Goa, Rabu, 31 Juli 2024. Pelatih keeper PSM Makassar, M. Sabililahi menggenjot performa 4 keepernya. 4 keeper PSM Makassar diasah tekniknya, positioning, refleks, passing, dan antisipasi bola. Pertama, keeper harus antisipasi bola crossing dengan menangkap bola. M. Sabililahi menjadi lawan yang mengganggu keeper untuk menangkap bola. Para keeper PSM Makassar harus bergerak cepat untuk mengamankan bola. Setelah itu, keeper harus antisipasi jika berhadapan satu lawan satu. Tentunya dibutuhkan teknik pembacaan bola yang baik. Selanjutnya, keeper dituntut untuk memberikan passing bagi rekan setimnya ketika membangun serangan. Setiap keeper PSM Makassar mendapat kesempatan enam kali. Selama itu, M. Sabililahi terus memberikan masukan kepada empat anak asuhnya. Hal apa yang masih perlu dibenahi? Ayo perbaiki lagi, ucap M. Sabililahi. 1. Hilmansyah, keeper asal Jeneponto, Sulawesi Selatan. Hilmansyah resmi kembali bergabung bersama PSM Makassar mulai musim 2024-2025. Hilmansyah pindah dari Rans FC. Klub yang dibelanya selama dua musim terakhir sejak 2022 hingga 2024. Pemuda 183 cm yang lahir pada 25 Mei 1997 ini memulai karirnya di SSB Puncak FC, Persijo Jeneponto, dan Perseka Bosowa. Pada 2017, Hilmansyah resmi bergabung dengan PSM Makassar. Lima musim bersama Juku Eja, Hilmansyah pindah ke Rans FC. Setelah merantau dua musim, dia kembali ke Sulawesi untuk membela PSM. Lima pemain tak hadir latihan, sebanyak 29 pemain PSM Makassar mengikuti latihan di Stadion Kale Goa, Kabupaten Goa. Sulawesi Selatan, Rabu, 31 Juli 2024. Masih ada lima pemain belum bergabung latihan. Yakni, Reza Arya, Sultan Zaki, Mufli Hidayat, Abdul Rahman dan M. Rafli Asrul. Reza Arya absen karena masih pemulihan cedera lutut. Kemudian Sultan Zaki dan Mufli Hidayat belum pulang dari tim Nas U-19 Indonesia, padahal tugas negaranya telah selesai usai mengantar tim Nas U-19 Indonesia juara piala AFF U-19, Senin, 29 Juli 2024. Lalu Abdul Rahman diketahui dipanggil perkuat pesat di piala Panglima TNI. Sedangkan M. Rafli Asrul memang absen sejak latihan perdana. PSM Makassar menjadi salah satu klub yang belanja pemain paling banyak pada jeda musim menuju Liga 1 2024-2025. Belanja besar-besaran ini dilakukan Laskar Juku Eja Usai ditinggal sejumlah pemainnya musim ini. Mulai dari Safrudin Tahar, Erwin Gutawa, Sandi Ferizal, Sayuri Bersaudara, Shouo Pedro, J. Paolo, Victor Mansarai, hingga Donald Bissa, berikut daftar pemain baru PSM Makassar 2024 serta profil singkatnya. Simak selengkapnya berikut ini. Ya Terima kasih telah menonton!